Sebagian suka, sebagian enggak suka ya. Sekarang, tahu kan cara baca. Teh, dalam bahasa Inggris, enggak tahu, Miss kasih tahu ya. Yes, kita bacanya enggak copy. Gimana cara bacanya ini? Kita bisa baca coffee. Gimana? Coffee. Yes, Miss kenapa sih ini disebutnya, bacanya seperti ada huruf K-nya, karena dalam bahasa Inggris memang seperti itu. Coffee. Ini bukan huruf O dibacanya. Kita ubah huruf A disini. Coffee. Sedangkan huruf E, itu dalam bahasa Inggris disebut cara bacanya I. Jadi, kita baca coffee. Yes, coffee. Do you like coffee? Oh, sebagian suka, sebagian enggak suka ya. Tapi bagi yang suka, jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Karena itu mengandung banyak kafein dan tidak baik untuk kesehatan. Kita baca barang-barang lagi ya. C-O-F-F-E I, coffee. Yes, seperti itu. Cara pengucapan kopi. Lanjut. Sekarang, teh. Nah, teh sendiri tadi kita bahas, kalau yang S-teh itu iced tea, sekarang yang tehnya aja, atau tanpa S, itu apa? Yes, that's right. Benar sekali. Tea. Yes, tanpa ice, atau tanpa S. Teh sendiri dalam bahasa Inggris, penulisannya seperti ini. Sama seperti yang tadi, iced tea, dan teh, cara penulisannya sama. Kita bacanya pun sama seperti iced tea tadi. Tea. Tea. Cara pengucapan huruf T-nya itu digigit, ujung lidahnya itu kita gigit sedikit, tea. Tea. Seperti itu ya. Dan seperti biasa, huruf E dalam bahasa Inggris, kita bacanya I. Jadi ini huruf A-nya, kita hilangin di ujungnya, nggak usah kita baca. Jadi kita langsung bacanya ti. Ti, ya. Atau kita gigit sedikit, ujung lidahnya sambil mengucapkan teh. Teh seperti itu. Ti, gitu ya. Sekarang, tahu kan cara baca. Teh dalam bahasa Inggris? Oke. Tahu ya? Oke. Oke. Sekarang, Miss akan bahas selanjutnya adalah Pizza. Yes. Do you like pizza? Oh, yes. Hampir semuanya suka pizza ya. Termasuk Miss juga. Miss juga suka pizza. Pizza dalam bahasa Inggris, kita ucapkan gimana? Loh, kok sama Miss penulisan dalam hurufnya? Ya, memang sama. Sama seperti tadi. Apa yang sama? Soda. Pizza juga sama dalam penulisan hurufnya. Tapi, cara bacanya itu berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia pizza, 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 dalam bahasa Inggris, kita baca pizza. Apa? Pizza. Yes. Tanpa huruf T ya. Pizza. Do you like pizza? Oh, yes. Same ya. I like pizza. Terus, kalau bahasa Inggrisnya daging, Nah, daging. Ada yang tahu gak bahasa Inggris daging itu apa? Gak tahu? Miss kasih tahu ya. Yang namanya daging itu bahasa Inggrisnya adalah beef or meat. Yes. Beef or meat? Kalian bisa menyebut beef, bisa juga menyebut meat. Tergantung kalian. Oke? Tergantung kenyamanan kalian. Mau menyebut beef juga boleh, mau menyebut meat juga boleh. Tergantung kenyamanan kalian. Ini gimana bacanya? Beef. Ini meat. B-I-E-F. Beef. Beef. Oh, sorry. Beef. B-I-E-F. Beef. Dan ini, M-E-I-T. Meat. Do you like beef? Oh, sebagian suka, sebagian gak suka. Oke. Gak apa-apa. Selanjutnya, ayam. Ada yang tahu gak? Bahasa Inggrisnya ayam apa? Oh, ada yang tahu. Yes. Apa tadi? Chicken. Yes. Chicken. Itu adalah bahasa Inggris dari ayam. Chicken. Oke. Chicken sendiri, kalian menyukainya atau tidak? Oh, hampir semua suka ya. Chicken. Chicken. Apa yang penyukupannya? Pengucapannya adalah chicken. Chicken. C-H-I-C-K-E-M. Chicken. Seperti itu. atau kalian ketika kalian menjawab suka gimana? Oh, ya. Sekarang berarti udah paham ya. Kalau suka benar sekali. Yes, I like it. Ketika tidak suka, kalian bisa menjawabnya apa? Ya. No, I don't like it. Seperti itu cara pengucapan antara suka dan tidak suka. Kalian sudah paham sampai di sini? Tentang snake time. Artinya sendiri adalah cemilan. Tadi ada apa? Ada bread, yang artinya roti. Terus ada fruits, yang artinya buah. Terus ada milk, yang artinya susu. Terus ada tea, yang artinya kopi. Terus ada pizza, yang artinya pizza. Terus ada biskuit. Dalam bahasa Inggris, yang artinya biskuit. Oke, ada serel. Dalam bahasa Inggris, serel. Seperti ini adalah macam-macam cemilan. Itu bisa kalian pelajari, atau kalian belajar untuk di rumah, atau kalian ketika mengobrol dengan teman, belajar tentang snack time. Dan sampai di sini saja pertemuan hari ini, tentang snack time, sampai ketemu kembali. Dan jangan lupa, subscribe channel Englishacademy.ch.id Bye-bye.